Negara dan politisi mengapresiasi upaya penanganan COVID-19 di pemerintahan Jokowi. Mereka menyebut pemerintahan Jokowi melakukan inovasi dan kolaborasi sehingga penanganan COVID-19 di tanah air lebih cepat dan berhasil membuat keseimbangan. Kerja keras pemerintahan Jokowi dalam mencegah penularan COVID-19 di tanah air tidak hanya diapresiasi masyarakat, namun juga para pejabat negara dan politisi. Mereka menyebut Jokowi melakukan inovasi dan kolaborasi dalam penanganan COVID-19 di tanah air. Jokowi tidak sampai 5 tahun, 3 tahun 9 bulan, dan saya melihat kepemimpinan beliau dalam penangani COVID-19 luar biasa. Kita sebagai pahlawan beliau, menteri, itu benar-benar dikejar setiap minggu untuk memastikan bahwa COVID-19 ini tahanan baik. Beliau juga selalu mengajak saya bekerjasama dengan PNI, dengan Kori, juga koordinasi Pak Erlana dan Pak Erlana, dan Pak Erlana, dan Pak Erlana. Jadi menurut saya luar biasa yang beliau sudah pimpin kita, itu sebabnya COVID-19 kita menangani. Yang berjuang di gara depan untuk menangani COVID-19, saya melihat betapa Pak Jokowi tidak ingin ada di belakang, juga di depan bersama-sama, dan dengan jajarannya ini terus melakukan inovasi dan kolaborasi. Itu yang berbeda ya. Inovasi dan kolaborasi itu dilakukan oleh Pak Jokowi dan jajarannya, sehingga Indonesia menurut saya bisa dihitung realtif terbaik menghadapi COVID-19. Saya kira Pak Jokowi adalah satu dari sedikit pemimpin negara yang berhasil. Dulu pertentangan antara health or wealth, sejahtera atau sehat, Pak Jokowi berhasil membuat keseimbangan. Tanpa harus lockdown, tapi cepat pemulihannya dari COVID-19. Itu prestasi, luar biasa. Top, the best dan terbaik. Tidak ada pemimpin dunia kayak Pak Jokowi yang menyelesaikan problem pandemi global begitu cepat dan begitu bagus. Cuma Pak Jokowi. Terima kasih Pak Jokowi, dan selamat bekerja Prabu Kidan. Kita berterima kasih kepada Pak Jokowi, dan tentu senang sekali bahwa bersama beliau kita berjuang. Kita menghadapi banyak tantangan, tidak saja COVID-19, tapi krisis ekonomi global dan sebagainya. Mudah-mudahan transisinya terus lancar dan beliau sambil sejenak beristirahat, bisa membantu kembali bangsa Indonesia. Sementara dalam program khusus legasi satu dekade Jokowi untuk Indonesia yang tayang di Garuda TV pada Rabu 16 Oktober 2024, Dirjen Informasi Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Prabu Revolusi, mengatakan masyarakat Indonesia cepat mengadopsi teknologi selama pandemi COVID-19 yang dikenal dengan New Normal. Di mana selama fase New Normal, masyarakat melakukan interaksi secara online menggunakan aplikasi Zoom. Mungkin kita bisa belajar dari pandemi itu tentang bagaimana masyarakat kita cepat mengadopsi teknologi yang kita kenal dengan New Normal. Sekarang rapat sekolah, bisa pakai Zoom, bisa pakai online, dan kita terbiasa dengan hal tersebut kan. Artinya masyarakat kita ini punya kemampuan untuk mengadopsi teknologi dengan sangat cepat. Nah ini bisa kita manfaatkan sebagai momentum untuk melakukan transformasi teknologi di kesehatan. Nah di Kominfo sendiri kan sebetulnya bukan tentang komunikasi saja, tetapi juga kami mempersiapkan infrastruktur digital. Nah bagaimana nanti Kominfo bisa bersama dengan beberapa kementerian lain, sektoral, meningkatkan teknologi digital ini atau transformasi digital ini di bidang kesehatan ke depan. Dan nanti kan ada 5G, di 5G itu sudah zero latency, mungkin akan mulai bisa diimplementasikan, telemedicine sebagai contoh. Atau kalau sudah 6G lebih jauh lagi. Pemanfaatan teknologi harus maksimal ya. Untuk biomedicine pasti akan jauh lebih canggih ya, sehingga mimpi kita untuk bisa berdaulat secara kesehatan itu akan lebih possible, lebih nyata untuk kita raih. Ya pemirsa informasi tadi. Terima kasih.